Suka duka memelihara lohan bagi saya, dukanya ketika lohan itu mati, lohan itu sakit, dan lohan itu berkualitas yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan sukanya bagi kita ketika kita mati, lohan adalah ketika lohan itu tersendiri, sukses kita progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan membuka kiriman paket teman-teman. Jadi ini ceritanya saya dikirimin ikan dari Jaya Agung Flowerhorn yang ada di daerah Jember. Sebelum kita buka, disini saya ucapkan terima kasih buat Jaya Agung Flowerhorn. Semoga usahanya lancar. Dan semoga ikan yang dikirim ke sini untuk saya progres, semoga nanti ke depan bisa jadi bagus. Karena ini jenis cincu, nanti saya akan progres step by stepnya. Dan teman-teman nanti bisa lihat perkembangan demi perkembangan dari ikan ini datang, sampai nanti ikan ini beranjak dewasa. Kita akan progres kelanjutannya. Nanti kita buka bersama, kita lihat isinya. Semoga ikannya masih hidup, karena ini dua hari perjalanan. Karena tertahan di stasiun. Dan ini barusan sempat saya ambil. Nah ini pengirimnya Jaya Agung Flowerhorn Jember ya teman-teman ya. Nih teman-teman jika ingin order ikan lohan, baik cincu maupun ikan lohan yang lainnya, teman-teman bisa hubungi nomor ini atau nanti saya cantumkan di bawah ini ya. Yuk kita langsung saja buka isi dari box ini teman-teman. Oke teman-teman ini sudah saya buka. Jadi ini sekarang kita keluarkan semoga keadaan ikannya masih hidup ya. Nah ini masih ada gerak-geraknya. Ini masih hidup teman-teman. Nah ini tidak terlihat, nanti teman-teman bisa lihat ketika ikan ini sudah saya masukkan ke dalam wakuan ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Sudah lima ini, mantap sekali. Terima kasih Om Jaya Agung Flowerhorn. Enam, tujuh. Ini ada tujuh packing ya. Jadi ada tujuh ekor ini kalau nggak salah. Jadi di packing sendiri-sendiri ini ada tujuh ekor dan ini ada bonus stiker dari Mas Jaya Agung Flowerhorn. Nah ini teman-teman lihat stikernya Jaya Agung Flowerhorn ya. Jadi ini ada nomor HP-nya. Jadi teman-teman jika ingin order di Jaya Agung Flowerhorn, teman-teman bisa langsung hubungin Jaya Agung Flowerhorn yang ada di daerah Jember. Oke teman-teman ini bungkusan yang besar. Kita buka pertama dulu, nanti saya tempatkan di sini. Jadi yang enam ekor itu masih kecil-kecil, nanti saya akan gabung sementara di sini sambil saya menyiapkan akuarium progress-nya. Jadi kita buka dulu ya. Nah ini sengaja saya langsung tuangkan di dalam akuarium karena sudah terlalu lama di perjalanan. Semoga ikan ini tidak begitu stres. Lihat lebih dekat ya Bang Mamen. Ikannya masih hidup nih teman-teman. Oke. Tuh. Mantap. Cakep sekali bosku. Tuh, itu saiznya kurang lebih sekitar 4 cm teman-teman. Nah ini dia. Kalian lihat bagian mutiaranya, bagian cendongnya. Itu indah sekali. Terima kasih Om Jaya Agung Flowerhorn. Sudah mempercayai saya untuk memprogress lohan cencu ini. Tuh, crosshead. Cendongnya oke. Cakep ya. Yuk kita langsung buka yang 6 ekor. Kita masukkan di sebelah sini. Kita gabung dulu ya. Kita buka satu-satu. Oke. Ini saya rasa ukurannya masih sekitar 2 sampai 2,5 cm teman-teman. Lihat nih ya. Tuh. Yang kecil-kecil yang kedua. Tuh teman-teman. Oke, ini yang ketiga ya bosku. Kita masukkan lagi. Ini yang keempat. Oke. 5. Wah ini udah lumayan besar nih teman-teman. Sekitar 3 cm juga nih. Nah ini yang terakhir. Ini burayakan yang kecil yang ke-6 ya. Terakhir nih. Oke. Sudah finish. Oke jadi ini ya teman-teman penampakan burayakan cencu 6 ekor yang kecil-kecil. Ini nantinya akan saya single tank satu-satu. Dan kita akan progres cencu ini teman-teman. Kita akan lihat perkembangannya. Dan disini saya ucapkan terima kasih buat Om Jaya Agung Flowerhorn. Semoga usahanya di Jember sana lancar. Menjadi lahan rezeki yang barokah tentunya bermanfaat buat semua orang. Dan sekali lagi bagi kalian yang menginginkan lohan cencu khususnya. Ataupun lohan-lohan lain. Teman-teman bisa hubungin Om Jaya Agung Flowerhorn. Kalian bisa kontak WA di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio. Saya disini sebagai owner Jaya Agung Flowerhorn. Jaya Agung Flowerhorn terletak di Jalan Kaca Piring, Kurnas Gebang, Blok F No. 2, Jember, Jawa, Jawa, Jawa. Jaya Agung Flowerhorn ini berdiri kurang lebih selama 7 bulan. Dan saya disini memiliki beberapa owner Jaya Agung Flowerhorn. Yaitu Kampal Thailand, K2, K3, dan Kampal Lokal. Dan tentunya Indonesia. Awal mulai saya tertarik pada lohan. Sejak awal saya memilih arah lohan, yaitu saya memilih arah lohan jenis ISFD. Yang menurut saya, lohan ini sangat menarik. Dengan warna yang merah sangat, kepala jenuh yang sangat besar. Dan menurut saya, ikan itu sudah mewah. Dan ketika saya ingin mendalami ikan lohan tersebut, ternyata banyak buka jenisnya. Dan saya semakin penasaran, dan akhirnya saya bergabung di beberapa grup Facebook. Salah satunya, ya, grup Facebook Luhan Jember. Dari situlah saya mengenal beberapa orang. Ya, orang yang mungkin lebih berpengalaman lohan daripada saya. Dan menggali beberapa ilmu. Contoh seperti memprogresikan supaya bagus, supaya memiliki warna yang bagus, dan memiliki kualitas sehingga kita puas. Misalnya, kita memaksimalkan jendong, ternyata dia maksimal jendongnya. Nah, disitulah kita merasa timbul rasa berdaya diri. Oh, ternyata saya berhasil mengeluarkan jendong si ikan ini. Ketika kita ingin mengeluarkan warna, ikan tersebut warna bagus. Disitu kita merasa senang juga. Oh, ternyata saya berhasil mengeluarkan warna. Dan disitulah rasa kekuatan yang menurut saya yang tidak bisa dibayang dengan apapun dalam merawat lohan. Apalagi ketika ikan kita dirawat, dirawat, dan sampai bisa itu kurung kontes, apalagi kena kombinasi. Itu adalah harapan yang sangat besar tergi semua pemain lohan. Harapan saya untuk lohan Indonesia, semoga kedepannya sebagi maju, dan memperhatikan persaudaraan kita dan jangan lupa, cintailah ikan lohan yang membanggakan bagi kita. Yaitu, thank you Indonesia. Semangat lohan Indonesia, jaya. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jangan lupa like video ini. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cenong dari Jogja. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax